Jumpa lagi dengan saya di channel Sang Murid. Menjadi murid bukan karena usia, tapi karena tekat atau keinginan yang kuat. Akhir-akhir ini, lagi marak-maraknya perkulian PPG, atau pendidikan profesi guru, sebagai persyarat untuk mendapatkan sertifikasi guru, yang muaranya tunjangan profesi guru. Apakah PPG itu? Secara singkat, PPG adalah salah satu cara peningkatan profesionalisme guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. Karena itu, ketika menjalankan PPG, seorang guru dilatih dan dididik mengajar secara profesional. Salah satunya dengan mengetahui model-model pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah adalah model pembelajaran Discovery Learning. Apa dan bagaimana pelaksanaan Discovery Learning itu? Nah, pada video berikut ini kita akan melihat seperti apa pembelajaran Discovery Learning itu. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk membantu mengembangkan channel ini. 1. Pengertian Pembelajaran Discovery Learning adalah pembelajaran yang berpusat atau berorientasi kepada peserta didik, agar peserta didik dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui usaha dan pengalaman sendiri. Discovery Learning tidak berorientasi pada guru dalam memberi materi atau kesimpulan-kesimpulan, tetapi pada siswa itu sendiri. Namun demikian ada dua jenis Discovery Learning A. Discovery Learning Bebas Model pembelajaran tanpa adanya petunjuk atau arahan dari guru. Artinya, peserta didik berusaha semaksimal mungkin untuk memahami, mendapatkan pengetahuan, dan mengambil kesimpulan terkait materi yang berguna bagi dirinya sendiri. B. Discovery Learning Terbimbing Model pembelajaran dengan adanya guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran untuk membantu siswa menemukan pengalaman, pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari materi. Langkah-langkah Discovery Learning A. Rangsangan atau Stimulus B. Identifikasi masalah atau Problem Statement C. Proses mengumpulkan data atau Data Collection D. Pengelolaan data atau Data Processing E. Pembuktian atau Verification F. Penarikan kesimpulan atau Generalisasi 3. Pelaksanaan Discovery Learning dalam pembelajaran Untuk melakukan Discovery Learning dalam pembelajaran, tentu ada tahapan tertentu yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Tahapan-tahapan tersebut adalah A. Kegiatan perdahuluan dengan menyapa, berdoa, melakukan absensi, dan menanyakan keadaan siswa. Menjelaskan kompetensi yang harus tercapai, tujuan pembelajaran, dan judul materi. B. Kegiatan inti Dilakukan dengan langkah-langkah Discovery Learning 1. Rangsangan dilakukan dengan 1. A. Persepsi Mengingatkan pelajaran sebelumnya dan mengaitkannya dengan pelajaran hari ini 2. Memperlihatkan media pembelajaran berupa foto, video, atau media lainnya yang terkait dengan materi agar siswa mengamati media yang ada Dan guru memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang memancing keingin tahuan siswa Kemudian siswa diminta membentuk kelompok belajar dengan dipandu oleh guru 2. Identifikasi masalah Setelah siswa mengamati media, siswa diminta mengidentifikasi masalah yang terjadi dan guru memberi pertanyaan terkait permasalahan Peserta didik mencatat masalah-masalah yang muncul dan mendiskusikannya dan memunculkan dugaan-dugaan awal 3. Pengumpulan data Masing-masing siswa mencari data tentang permasalahan yang terjadi, penyebabnya, dan solusi pemecahan masalah 4. Pengolahan data Data-data yang sudah terkumpul disaring oleh tiap-tiap kelompok Mana data yang dibutuhkan yang valid dan terkait dengan permasalahan dan dapat dijadikan pengetahuan atau model bagi sikap dan keterampilan dan mana yang tidak 5. Pembuktian Data-data yang sudah terkumpul diuji validasinya dengan percobaan testing penelitian, wawancara dengan ahli atau penelitian literatur 6. Menarik kesimpulan Setelah pembuktian berhasil, kelompok atau siswa diminta menyimpulkan Kemudian hasil kesimpulan kelompok dipresentasikan Kelompok lain dipersilakan bertanya-jawab dengan kelompok yang sedang presentasi Atau guru yang bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi tersebut Dan kelompok diberi hak menjawab atau mempertahankan pendapatnya Setelah diskusi, guru dapat menarik kesimpulan atau memperbarui kesimpulan yang salah dari murid-murid Nah demikianlah penjelasan tentang model pembelajaran discovery learning, pengertiannya, dan langkah-langkahnya Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Jangan lupa like, subscribe, dan komen